selamat menikmati yang kalian perlukan adalah 60 gram putih telur 100 gram butter 40 gram margarin 100 gram tepung terigu 20 gram tepung maizena 75 gram gula halus setengah sendok makan susu bubuk setengah sendok teh vanilla cair berbagai pewarna makanan kita akan mixer butter tambahkan margarin juga gula halusnya kita gunakan speed tinggi kurang lebih 10 menit setelah putih pucat seperti ini kemudian kita masukkan setengah sendok teh vanilla cair dan juga putih telur kita akan kocok lagi kurang lebih 5 menit sampai adonan ini kental dan berjejak oke setelah itu kita akan masukkan bahan-bahan kering tepung susu bubuk kemudian tepung maizena dan terakhir tepung terigu kemudian adonan ini akan saya bagi menjadi 4 bagian warna kita aduk sampai merata ya oke akan saya bagi menjadi 4 bagian yang satu bagian yang satu bagian akan saya biarkan tetap berada di wadah yang besar sini saja ya oke sudah saya bagi menjadi 4 bagian dan saya akan beri warna masing-masing satu bagian pertama ini dengan warna merah kemudian warna hijau ini warna biru dan ini ungu saya buat dari pencampuran warna merah dan warna biru kita aduk warna merahnya kemudian kita aduk juga warna hijau warna biru juga kita aduk terakhir kita aduk warna ungu oke keempat warna sudah siap dan saya akan masukkan ke dalam plastik segitiga pertama kita akan masukkan adonan berwarna merah tarik dia sampai ke ujung dan kemudian kita akan tali simpul saja seperti ini oke sudah siap semua adonan yang saya masukkan ke dalam pipping bag atau plastik segitiga kita akan gunting ujungnya saya tidak menggunakan cetakan khusus buat lidah kucing saya akan split saja di atas loyang yang sudah saya alasi dengan kertas roti kita akan gunting ujungnya sedikit seperti ini saja saya akan split sebesar 1 cm besarnya kemudian dibawahnya akan saya kasih warna biru kemudian warna hijau warna merah kembali lagi warna ungu dan warna hijau kita akan buat 6 baris oke saya akan percepat saja ya selamat menikmati selamat menikmati nah ini lidah kucing yang sudah saya cetak semuanya dalam satu loyang akan saya panggang dengan suhu 150 derajat celcius kurang lebih selama 30 minit ini lidah kucing yang sudah kita panggang selama kurang lebih 15 minit tadi saya sudah dinginkan setelah dingin nanti saya akan masukkan ke dalam kotak kedap udara atau toples ya kita lihat tingkat kerenyahannya seperti ini saya akan masukkan ke sini ya aroma butternya sangat terasa aroma susunya pun juga dia tidak terlalu manis karena saya tidak banyak menambahkan gula oke seperti ini cantik ya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati sampai jumpa selamat menikmati sampai jumpa